Sebelumnya, zombie sudah menyerang desa kita. Untuk mencari pertolongan, kita pun melakukan perjalanan ke kota karena desa kita sudah tidak aman. Tapi ternyata, keputusan kita untuk meminta pertolongan ke kota itu bukan keputusan yang tepat. Kondisi di kota lebih menyeramkan dibandingkan di desa kita. Banyaknya tanaman rambat yang ada di setiap sisi bangunan menandakan bahwa kota ini telah lama ditinggalkan oleh penghuninya. Dan juga, ketika malam hari tiba, semua zombie akan keluar untuk menyerang kita berdua. Kira-kira seperti apa perjalananku dan juga dinding di kota ini? Enjoy the video! Ayo, cepet, Din. Kita harus ke kota ini. Desa kita sudah tidak aman banget, Din. Iya, iya. Cepetan, Alin. Aduh, aku takut banget, nih. Takutin, tak. Kita sudah ke burung malam ada zombie, Din. Ayo, Din. Iya, iya, iya. Yuk, ampun, Din. Kenapa, Lin? Ini kenapa? Ada lava, Lin. Itu di atasnya apa, ya? Coba kita samperin lewat bawah dulu kali ya. Kita lihat dulu. Dih, ada perumahan, Din. Oh, iya. Wow. Coba kita... Ih, Alin, kayak ada gua, Alin. Mana? Nih, nih, nih. Oh, oh, iya. Boleh deh, kita ke gua dulu. Ini ada kapalnya, lumayan. Ntar kita naik kapal aja, Din. Oh, iya, bener. Ih, eh. Tau nggak? Ini kapal siapa ya, pertanyaannya, ya? Oh, iya, iya. Eh, Tia Ati. Beneran, ya, aku mau bilang. Iya, Tia Ati. Eh, kamu punya tos, Kak? Punya, sih. Punya. Yaudah, yuk, nyalain. Yaudah, yuk. Kita pun mencoba untuk masuk lebih jauh ke dalam goanya. Dan yang kita temukan... Apocalypse Safe House. Oh, ini kayak rumah persembunyian gitu. Iya, iya, iya. I know, i know. Coba kali kita samperin. Wih, apa nih? Ini apa? Oh, kayak kamar-kamar gitu, Din. Oh, iya. Kita ambilin kali ya, Kak Sur, ya. Ayo, atur. Lumayan, kan gratis. Bener, bener, bener. Eh, kaget. Kira-kira apaan? Ya ampun, toilet, Din. Ya. Kenapa harus onuh hitam sih? Kesel banget temboknya. Di sini ada apaan nih? Oh. Ih, ada yang kekubur. Coba deh. Coba, gali-gali. Apa nih? Oh my God, Din. Ada ruangan rahasia, Din. Lin, lihat ini apa-apa, Lin. Yuk, ampun. Ini apaan? Ini pasti udah diserang zombie nih yang warna merah. Yuk, ampun. Ih, kita di sini nih, Lin. Ada tikusnya. Ada tikus? Benernya kayak tikus. Tikus gak tuh. Ini ada perumahan. Kayaknya kita nyamperin sini aja. Kalian siapa tahu belum diserang zombie gitu kan, Din. Iya. Ini adalah ini apa nih? Scout Mission. Oh, misi penyelamatan. Yaudah lah, kita coba aja ke perumahan ini aja, Din. Iya, iya. Kita pun pergi menuju ke perumahan yang kita lihat di dalam peta. Din, kita udah sampai, Din. Ini tempat apa lagi? Ini apa ini? Ini apa? Toilet apa? Toilet umum? Ya ampun. Jam gone. Ini apa? Ini apa nih? Oh, makam. Makam bora-bora. Janinjek-janinjek, Alin. Janinjek-janinjek. Kenapa? Ntar dosa kamu. Kalau aku bongkar, gimana, Din? Kamu jangan serem. Ayo, ayo, ayo. Jangan kayak gitu. Ini masuk nih. Ini rumah apa nih? Pastur. Ih. Pastur Frank. Gereja ya ini ya? Iya deh kayaknya. Coba dalamnya ada apa ya? Lumayan nih ada buku, Din. Ada kertas, ada stick. Ayo, kita coba keliling lagi deh. Harrison Family House. Oh, pokoknya kayaknya rumah-rumah warga sih. Udah pada kosong, Din. Cuma ada banyak buku-buku. Ini ada rumah apa ini? Kayak perpustakaan. Ada carrot sih. Ambil aja kali ya. Iya, ambil aja. Din, kayaknya kita bermalam di sini dulu, Din. Udah mau malam. Bahaya sih, kayaknya. Takutnya zombinya pada dateng, Din. Sebenarnya aku nggak tahu sih perbedaan zombie di desa kita Sama yang ada di kota ini kayak apa. Aku belum melihat sih, Din. Oh my God. Udah ada bunyinya, Din. Tidur di mana ya? Bisa tidur nggak ya? Oh, bisa, Din. Tidur, Din. Ayo, ayo. Oh my God. Din, tada yang nungguin. Aduh. Oh my God. Coba kita tes dulu kali ya zombie di sini kayak apa. Oh my God. Banyak juga. Nyemplung eh, nyemplung eh. Aku nyemplung. Udah, udah, lumayan. Aduh, aku aja. Ya nggak terlalu sakit sih, Din. Setidaknya nggak kayak di rumah kita, Din. Din, Din. Ada kapal gede banget di situ, Din. Oh iya. Kayak apa itu? Kayak kapal perang kayaknya deh. Kita berdua menemukan kapal perang yang terdampar di tengah lautan. Mau nyoba nyamperin? Ayo, nyamperin pakai kapal. Yaudah sini. Kapal yang tadi aja nih. Kita naik luat ini. Kita dekati kapalnya. Dan masuk melalui celah kecil yang ada di kapal. Karena kelihatannya, kapal ini menabrak sebuah pulau di tengah laut. Oh. Atau apa nih? Sonar offline. Oh my god. Tempat apa? Ke atas. Ada apa nih? Oke, weapon master. Weapon master. Jangan-jangan ada senjata, Din. Coba kita cek dulu kali ya. Ini apa? Ada combat axe. Kamu mau, Din? Grid for opening doors and school elect. Mau ya? Yaudah, aku bawa deh. Iya, boleh. Ini apa nih? Weapon fast storage. Wih! Tempat persenjataan, Din. Wah. Jangan-jangan ada tempat senjata. Awas, jatuh. Bolong. Bolong! Alin, ma. Telat ngomongnya. Sini naik tuh. Ma, Alin, ma. Kamu, ma. Maaf. Udah tuh. Oh my god. Alin ada senjata. Keren banget. Alin, ihh. Alin banyak banget senjatanya. Oh senjatanya banyak banget, guys. Dan ya, kita pun mendapatkan sisa-sisa persenjataan dari kapal perang ini. Kita ambil-ambilin aja kali semua ya. Yuk, yuk ambil lah. Jangan mau rugi. Duh, Din. Kepenuhan lagi, Din. Kayaknya sementara kita tinggal dulu kali ya. Kita ambil satu senjata aja deh aku. Oke. Coba ke sebelah dulu ya tadi masih ada tempat ini penyimpanan juga. Ayo, aku juga penuh sih. Kita cek ke sini dulu. Eh, kepenuh. Oh my god. Ada armor-armor. Ada diamond, Din. Diamondnya aku ambilin aja deh. Armor mungkin nanti ajalah aku gak butuh. Ada backpack, Din. Ih. Ya ampun. Wih, kita dapet tas. Mantap. Ih, aku juga dapet tas. Mana? Oh iya. Iya, iya. Aku dan Din pun mulai masukin semua barang yang kita butuhin ke dalam tas. Abis itu, kita mulai kelilingin ruangan-ruangan yang ada di sini. Aku dan Din terus keliling untuk mencari apakah ada barang yang berguna. Kita sempat naik ke atas dan menemukan cukup banyak hal yang bagus. Ih, ada besalah, Lelie. Tidak ada pesawat terbang. Bisa dinaikin gak? Oh, bisa, Din. Ya, tapi ini gak punya bahan bakarnya, Din. Pake apa? Ya, gak bisa. Harus pake bensin kayaknya deh. Ya ampun. Nanti aja deh. Iya, kita harus cari bensin dulu. Iya, kita harus kelilingin lebih jauh. Ih, kota kenapa begitu modern? Gak kayak rumah kita, Din. Iya, rumah kita gembel banget, Alin. Aduh. Kita coba untuk menelusuri lebih jauh ke dalam kapalnya. Dan kita malah nemuin tempat penyimpanan pesawat untuk perang. Sampai akhirnya, kita nemuin sisa-sisa makanan di ruangan ini. Oh, ada makanan, Din. Ambilin aja kali ya. Iya, iya. Kita pun ambilin semua makanan yang kita temuin untuk persediaan kita ke depannya. Kita lanjut keliling terus, sampai kita nemuin ada ruangan yang terkunci. Tapi untungnya, kunci masuknya itu udah aku dan Din temuin ketika keliling di dalam kapalnya. Apa nih Admiral ID? Coba bawa aja kali ya. Coba bawa. Dan ya, ternyata gak sia-sia aku bawa kunci itu. Nah, kan tuh ada insert ID. Coba kita masukin kali ya. Nah, kunci. Ruangan rahasia gitu, Din. Ya, ampun, Din. Ada enchanted golden apple, ada golden carrot. Kita akan mau ambil deh kalau kamu mau. Kita berdua sempat masuk ke ruangan kendalinya dan nemuin peta kapal ini. Dan juga, di ruangan lain aku nemuin peta yang gede banget. Jalan-jalan ini semua map yang ada di sini. Wow, wow. Wah, kita gak cukup sih 100 hari. Iya. Ngelilingin ini. Gak mungkin kita ngelilingin kota ini semua, Din. Gak bakal keburu. Yaudah, langsung aja yuk kita coba kelilingin aja deh yang bisa kita jangkau. Ayo, ayo, ayo. Dan ya, di hari ke-12 ini kita pun melakukan perjalanan menuju ke kota. Tapi baru aja kita mau memasuki perbatasan kotanya, tiba-tiba... Aduh, eh, eh, eh. Ya ampun, Din. Din, Din, Din. Aduh, Duduh, Duduh, Duduh. Kenapa, Din? Kenapa ini? Makan, makan, jangan lupa makan. Ya ampun, kenapa itu? Jangan-jangan, udaranya beracun gak sih, Lin? Oh, bisa jadi sih. Kayaknya kita gak bisa deketin tempat itu deh. Ya. Ya ampun, terus gimana nih? Ya ampun. Coba kita kelilingin dulu kali ya. Iya, iya, iya. Kita pun mencari jalan lain untuk memasuki kota. Tapi sebelum itu, kita mampir dulu ke mercusuar. Kita coba naik sampai ke atas, dan akhirnya kita sampai di lantai tertinggi. Karena gak ada yang terlalu bagus di mercusuarnya, jadi kita nikmatin aja dulu sunset dari atas sini. Paginya, kita semprin pelabuhan dekat situ. Kita coba keliling di sekitar sini, dan kita nemuin sebuah ruangan untuk tempat barang yang akan dikirim. Ini apa ya? Ih, bisa dibawa, Din? Eh, gimana bawanya? Bisa, aku bawa. Klik kanan. Oh, iya. Buat apaan? Iya, apa ya? Eh, ada jerrycan. Din, ada jerrycan, Din. Ada jerrycan bensin nih. Oh, jerrycan. Tuh, tuh, tuh. Oh, buat bensin kali ya. Pelium? Oh, pelium bahan bakar ya? Oh, berarti yang hijau-hijau ini juga bahan bakar, Din. Oh, iya, iya, iya. Yang ini tuh bisa kita bawa, lucu amat. Yuk, bawa yuk. Eh, gimana cara bawanya? Tapi nggak bisa. Nggak bisa lah, itu ditutup pintunya. Nanti aja deh. Eh, ada mobil. Ada yang parkir nih, apa nih? Pizza delivery. Oh, iya, ada mobil juga, Din. Ada motor. Ada motor. Lucu amat, ada dua lagi. Bisa naik gak ya? Bensinnya abis. Oh, kita isi dulu nih. Gimana caranya isinya? Ini tanky-nya. Nah, bisa, Din. Ini jadi kayaknya bisa ngambil lagi di dalam ya, isinya ya? Oh, iya. Nah, abis ini kita isi ulang deh. Ayo. Kamu udah isi dulu. Tadu, tadu. Tadu, udah, udah. Tapi aku naik dulu. Wah, ngeeng. Lucu amat. Kebut-kebutan. Ayo sini, balik ke sini dulu. Isi bensin dulu. Kita isi ulang dulu jerigennya, dan setelah selesai, barulah kita memulai perjalanan. Kita sampai di sebuah komplek perumahan. Kita pun mampir di salah satu rumah warga dan nemuin ruangan bawah tanah. Pas dicek, ternyata tempat ini semacam tempat persembunyian. Kita lanjut jalan lagi dan nemuin bangunan yang cukup besar. Karena rumahnya kelihatan cukup angker, jadi aku dan Dindin coba buat keliling lagi. Coba sini, Dindin. Mampir di cafe dulu. Siapa tahu ada makanan. Ih, ada yang nungguin, Dindin. Eh, kok nunggu? Ada yang nunggu. Jangan lupa reload, Dindin. Oh my god, di kota sini makin banyak zombi-nya, Dindin. Aduh, kayaknya kita nggak jadi ke kafe situ, dong. Ngeri juga. Kita pun nggak jadi mampir dan lanjut untuk jalan. Sampai tiba-tiba, kita berdua nemuin pembensin. Wah, Dindin, ada tempat bensin, Dindin. Ada isinya, deh. Ada isinya tuh, bisa ngisi, kayaknya. 64%! Ini punya aku ada 26. Isi dulu, deh. Itu ada rumah sakit, Dindin. Mana? Aduh, besar rumah aja ya rumah sakit. Hospital. Wah, kayaknya udah tidak berpanguni, pula. Tapi, kayaknya, nanti dulu deh. Jangan dulu, Dindin. Ini udah mau malam, kita jangan di situ dulu, Dindin. Besok aja kali ya kita ke situ. Boleh, boleh. Ayo. Dindin. Apa? Mulai sore, mulai berdatangan, Dindin. Zombie-zombie, Dindin. Oh my god. Kita mau naik-naik, Dindin. Boleh. Kau berani, kan? Berani. Kok horror ya? Kayaknya lebih baik kita tidur aja, Dindin. Dindin, belakang kamu, Dindin. Hah? Apaan? Oh my god. Tidur aja, yuk. Yaudah, kita ke rumah warga dulu deh. Ayo cepet. Ayo, ayo, ayo. Dan ternyata, perjalanan kita ke rumah warga tidaklah mulus. Ih, Dindin banyak, Dindin. Dindin banyak banget, Dindin. Dindin, kamu kemana, Dindin? Aduh, aku nggak tahu, Dindin. Aduh. Aduh, aku di mana, Dindin? Aku ikutin kamu deh. Ayo, ayo, ayo. Cepet, cepet. Oh my god, makin banyak yang dateng. Barbershop aman nggak ya? Dindin, rumah warga nih. Kita lebih aman ke rumah warga sih. Nih, aku udah ketemu rumah warga, Dindin. Cepet masuk. Akhirnya, kita pun menginap di rumah warga. Ih, di depan padahal menungguin, Dindin. Aduh, yaudah, yuk kita bantai-bantaiin dulu, Dindin. Ayo deh, bentar aku ganti senjata dulu. Nih. Wih, ngapain, Dindin? Wih, keren aku. Eh, kita ke hospitalnya mumpung masih pagi. Tadah, Dindin. Tadi aku ingin menemukan sesuatu deh. Apa tuh? Eh, ada jombi, jombi, jombi. Di belakang kamu. Ya, Dindin, menungguin aku. Malah lama lagi. Udah tenang aku dah. Meninggal. Mana bangunan. Ada lampang negara-negara gitu. Iya. Kita coba masuk ke bangunannya. Sampai tiba-tiba, aku melakukan suatu kesalahan yang membuat penghuni di sini kepanggil. Eh. Alin, apa yang kamu lakukan, Dindin? Ya ampun, aku ngapain itu? Ih, Dindin, Dindin. Dindin, munduran, Dindin. Munduran, Dindin. Apa sih yang kamu lakukan, Alin? Tau tahu itu apa. Oh, ini dia nih. Bungin, Dindin. Tenang-tenang. Yah, lah, gampang. Yah. Udah, begitu doang. Aku kira susah, Dindin. Begitu doang. Iya. Lanjut lagi deh. Kita keliling dulu deh, Dindin. Kayaknya ke hospital. Ini aja baru jalanan aja udah serem, Dindin. Apalagi hospital, Dindin. Oh, iya bener. Itu pasti tempat-tempatnya zombie. Yaudah. Yaudah, coba kita keliling dulu deh. Kita pun mengurungkan niat kita berdua untuk pergi ke rumah sakit yang kita temuin kemarin. Karena kita berdua masih belum berani untuk melawan zombie-zombie itu. Kita terus coba untuk mengecek semua bangunan yang ada di sini. Karena siapa tahu, kita bisa menemukan barang yang berguna ataupun bisa bertemu dengan orang yang selamat. Ya walaupun hal itu bisa dibilang mustahil karena sepanjang jalan. Yang kita temuin hanyalah zombie. Din, Din. Din, Din. Ayo, Din. Cepet, Din. Jalan, Din. Aduh, ada, ada. Aduh, nabrak, nabrak, nabrak. Kita nggak boleh pulang lama nih, Din. Kalau nggak keburu malam, kita bahaya. Salah jalan, Din. Aduh, lewat mana, Alin? Sini. Aduh, aku nggak bisa nih. Lepas sini, lewat sini. Aduh, udah pada hidup, Alin. Aduh, Alin. Aduh, depan rumah, depan rumah, depan rumah. Aduh, dimana, dimana. Aduh, nggak bisa masuk, Alin. Tutup pintunya. Alin. Nah. Aduh, selamat. Ih, nih, nih, dia, nih. Ya, incer palanya, Alin, 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 Alin. Let's go. Dan ya, kita pun melanjutkan perjalanan untuk berkeliling di kota. Kita nemuin tembok pembatas yang sudah hancur. Aku pun hancurin temboknya untuk masuk ke dalam sana. Dan ternyata, di sini banyak gedung-gedung tinggi yang sudah terbang kalai. Kita nemuin sebuah lubang besar di tengah jalan. Aku coba turun, dan ternyata, ini adalah saluran air bawah tanah. Aku coba masuk lebih dalam, tapi ternyata nggak ada apa-apa. Tiba-tiba, Dindi nunjukin aku sesuatu. Yaitu, jalur kereta bawah tanah. Di sini, kita nemuin cukup banyak zombie. Dan setelah coba untuk berkeliling di sini, ternyata nggak ada apa-apa selain zombie. Baru aja kita menelusurin jalur keretanya, tapi jalurnya malah ditutup. Akhirnya, kita pun mencoba untuk mendatangi bangunan terdekat. Dan bangunan pertama yang kita datangin adalah kolam renang. Tapi, dari sekian banyak ruangan yang kita masukin, nggak ada apapun yang bisa kita ambil. Kita pun lanjut untuk ke bangunan berikutnya. Tapi sebelum itu, aku nemuin jalanan menuju ke bawah. Ternyata, ini adalah parkiran bawah tanah yang sudah terendam air. Dan banyaknya zombie yang ada di sini, membuat suasana parkiran ini menjadi lebih anggar. Kita pun langsung mencoba untuk masuk ke dalam bangunannya. Dan pas sampai di rooftop, dindin malah nggak sengaja jatuh ke bangunan sebelah. Jadi, aku pun turun lagi untuk nyamperin dindin. Tapi, malah dicegat sama kerumunan zombie. Sampai di bawah, aku cariin dindin. Dan kita pun balik ke rumah karena hari udah mulai malam. Kita lanjut untuk masuk ke bangunan-bangunan di sini. Tapi yang kita temui, hanyalah ruangan-ruangan kosong tak berpenghuni. Kita coba untuk masuk ke dalam apartemen, karena siapa tahu, kita bisa menemukan orang yang masih hidup. Kita coba masuk ke semua ruangannya, sampai tiba-tiba, kita terkena beberapa potion yang entah dari mana datangnya. Karena kita takut ketahuan sama zombie-zombie di sini, jadi kita pun mumpet dulu di dekat jendela. Dan setelah potionnya habis, kita pun lanjut untuk keliling lagi di apartemen ini. Setelah mengecek semua ruangan yang ada di sini, kita nggak nemuin satupun orang yang selamat. Yang kita temukan malah tenda dan tanda bertuliskan help yang cukup besar. Sehingga sudah dipastikan tidak ada yang selamat di apartemen ini. Kita berdua berpindah dari gedung satu ke gedung lain selama berhari-hari. Tapi kita tidak bisa menemukan satupun manusia yang masih hidup. Akhirnya, kita berdua pun melanjutkan perjalanan untuk ke kota selanjutnya. Tapi, tiba-tiba motor aku nyangkut dan nggak bisa dijalanin sama sekali. Jadi, aku sempat mampir ke rumah sakit dulu, karena waktu itu aku sempat lihat kalau di sini ada kendaraan nganggur. Setelah dapat kendaraan baru, kita pun langsung menuju ke kota tujuan kita. Bangunan pertama yang kita masukin adalah teater. Dan sama seperti kota sebelumnya, bangunan ini sudah kosong dan hancur seperti sudah lama tidak berpenghuni. Kita juga sempat nemuin tempat pengungsian. Tapi sayang, kita nggak menemukan jalan untuk masuk ke dalam. Kita lanjutin perjalanan dan coba untuk mampir ke beberapa bangunan yang ada di kota ini. Sampai akhirnya, kita pun mencoba untuk mengetes kekuatan kita melawan zombie di malam hari. Tapi ternyata... As, belakang kamu, Din. Ih, nggak mati-mati, Din. Incer palanya, Lin. Mudah. Eh, eh, eh. Ih, ampun. Kenapa sih? Nge-spawnnya depan mata gitu. Kan kaget. Aku sampai terdiam. Aku juga, Din. Aku takut, Din. Ih, nggak ada perumahan. Apa dekat sini? Ih, ampun. Jangan takut-takut situ deh. Kayaknya itu tempat spawnnya deh. Aduh, Din, Don. Banyak banget, Din. Cetek, cetek, cetek. Tenang, tenang. Tia, ampun. Dia malah main granat. Ih, banyak banget, Din. Din, belakang kamu, Din. Tenang, tenang. Nih, nih, nih. Ketemu nih. Mana? Pes baku. Oh, nih, nih. Sabar, sabar, sabar. Alin, alin, alin. Din, cek. Alin, alin. Aduh, dududu. Din, deh, Din. Din, langsung naik, Din. Langsung naik, Din. Sini, Din. Sabar, sabar. Ayo, ayo, ayo. Jalan, jalan. Udah, udah, udah. Nggak kondusif dia di situ. Arawan. Ayo, ayo. Arawan itu. Kanan-kanan di sini, Din, Dor. Aduh, gimana sih aku bingung? Ayo, ayo. Kita sempat nemuin kawasan pabrik. Tapi tiba-tiba... Eh, help. Hah? Hah? Ya ampun. Eh, eh, eh. Kenapa ini? Ya ampun. Kenapa ini? Ya ampun jatuh. Eh, aku terbang. Sama. Siapin air, Alin. Siapin air di tangan. Bentar, bentar, bentar. Air, air. Eh, mana pilotnya? Eh, udah ya? Udah, udah, udah. Aku peterbang, aku peterbang. Aduh, aku salah pincit, Din, maaf. Kamu pencet apa sih itu? Pencet, Ces. Aku buka. Aduh, kamu. Jangan dibuka-buka lagi deh. Kita pun mengecek keadaan di dalam pabrik. Dan ternyata ya sama aja. Sampai tiba-tiba, ada yang ngajak kita gelut. Eh, di atas ada orang. Kamu liat, Galin. Atas mana? Itu, di bangunan itu. Ini, ini, ini. Ruby Rider ini, Alin. Oh, ini. Ini baik nggak ya? Eh, aduh, aduh. Dini, enggak deh. Enggak, Din. Enggak, Din. Enggak, Din. Ini jahat sih. Ini, apa sih? Dan ya, kita nemuin ada banyak lambang-lambang aneh di sini. Kita keliling terus. Dan pulangnya, aku naik motor dindin karena motorku rusak lagi. Kita balik ke rumah sakit lagi buat ngambil motor baru. Di hari ke-38, kita balik ke kapal perang buat nyari amunisi. Karena kita berniat untuk pergi ke dalam rumah sakit. Untuk mencari tempat penyimpanan amunisi di kapal ini cukup memakan waktu. Karena kapal perang ini gede banget dan juga ada beberapa lantai. Sampai akhirnya, kita nemuin beberapa amunisi yang masih tersisa. Kita juga sempat keliling lagi karena siapa tahu masih ada amunisi di tempat lain. Tapi ternyata nggak ketemu. Jadi kita pun langsung bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Kita jalan menuju rumah sakitnya. Dan akhirnya, kita pun sampai di depan gerbang rumah sakit. Kita mulai masuk dan mendapatkan beberapa peringatan. Jangan pergi ke sana. Di dalam. Jangan tinggal. Dih, aku agak ngelik lagi, Din. Oh my god, Din. Di sini banyak banget, Din. Eh, di belakang. Di belakang. Di belakang. Ampun. Agak banget, dong. Ampe terdiam, nggak mu, Din? Tidak, aku agak. Ini ruangan apa ini? Banyak banget, dong. woy woy Alin, waduh waduh maaf 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 waduh tangga naik ke atas emang ya? Alin, sini Alin waduh waduh waduh, mundur, mundur waduh oh, banyak banget sih oh, skin, belakang, belakang alin, alin, mundur, kamu mundur ah, mundur waduh ayo naik, ayo naik waduh pusat, banyak banget sih di atas, Alin iya, tak dulu sabar-sabarnya, aku pake gerana waduh, maaf tihati, Alin, tihati ayo, coba sih Alin, langsung ke atas aja wooo, udah di tunggu waduh 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 waduh, Din 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 aku ke kepong Din 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 tolong Din 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 matur sea yuk 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 yuk